Orang Israel meminta seorang raja kepada Samuel. 1 Samuel 8 ayat 1, ayat 3-10, ayat 19-22a. Setelah Samuel menjadi tua, diangkatnyalah anak-anaknya laki-laki menjadi hakim atas orang Israel. Tetapi anak-anaknya itu tidak hidup seperti ayahnya. Mereka mengejar laba, menerima suap, dan memutarbalikan keadilan. Sebab itu berkumpulah semua tua-tua Israel. Mereka datang kepada Samuel di Ramah dan berkata kepadanya, Engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami seperti pada segala bangsa-bangsa lain. Waktu mereka berkata, berikanlah kepada kami seorang raja untuk memerintah kami, perkataan itu mengesalkan Samuel. Maka berdoa lah Samuel kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, Dengarkanlah perkataan bangsa itu di dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu. Sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak. Supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Tepat seperti yang dilakukan mereka kepadaku, sejak hari aku menuntung mereka keluar dari Mesir sampai hari ini, yakni meninggalkan daku dan beribadah kepada Allah lain. Demikianlah juga dilakukan mereka kepadamu. Oleh sebab itu, dengarkanlah permintaan mereka. Hanya, Peringatkanlah mereka dengan sungguh-sungguh dan beritahukanlah kepada mereka apa yang menjadi hak raja yang akan memerintah mereka. Tetapi bangsa itu menolak mendengarkan perkataan Samuel dan mereka berkata, Samuel mendengar segala perkataan bangsa itu dan menyampaikannya kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, Dengarkanlah permintaan mereka dan angkatlah seorang raja bagi mereka. Beritahukanlah kepada mereka apa yang menjadi hak raja yang akan memerintah mereka. Dan Samuel menyampaikan segala firman Tuhan kepada bangsa itu yang meminta seorang raja kepadanya.